Rizky Febian diduga operasi hidung, Sule sempat belak-belakan soal penyakit anaknya. Selain mahal ini, Rizky Febian juga diduga menjalani operasi plastik pada bagian hidung. Asumsi ini muncul setelah tersebar foto yang memperlihatkan bentuk hidung Rizky Febian beda dari biasanya. Mengilas balik, Sule pernah mengatakan lewat akun Youtubenya bahwa putra sulungnya punya penyakit sinusitis. Untuk itu, Sule minta doa dari warganet saat pelantun, kesempurnaan cinta itu hendak menjalani operasi. Sebelum operasi minta doanya supaya Iki sehat kembali dan akan makin bagus dia nyanyinya, karena Iki dari kecil itu punya sinus di sini dan itu harus diambil cairannya, kata Sule dikutip dari TikTok at Iki Neng Lini, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Potongan video penjelasan Sule mengenai penyakit Rizky Febian tersebut viral di TikTok dan dipenuhi beragam komentar warganet soal operasi yang dijalani penyanyi berusia 26 tahun itu, adeku sinus di operasi TPI hidungnya gak berubah, kata salah satu warganet. Aku pernah operasi sinus tapi gak merubah bentuk hidung, kelp merubah bentuk hidung ma operasi kecantikan, ujar warganet lain. Ak juga ada sinus.ga cuaca dingin pun suka mampet sebelah, tapi ya, .sd halah, yang lainnya menimpali. Awalnya, netizen terkejut dengan penampilan baru mahal ini saat mengisi sebuah acara. Bentuk hidung wanita asal Bali itu disebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bentuk matanya juga tak setajam sebelumnya. Dugaan mahal ini menjalani operasi plastik pun menguat. Sejumlah penggemar membela perubahan wajah mahal ini. Ia diduga melakukan tindakan medis tersebut karena memiliki gangguan pada pernafasan. Dia OP karena punya sinus, kalau gadiop pernafasan ganggu jangka panjang, kata salah satu netizen. Abis operasi hidung karena dia sering flu alergi debu jadinya ke dokter hidungnya bengkok dan keloga dioperasi akan sinus apa gimana gitu, ungkap warganet lain. Cuman hidungnya yang dioperasi tapi luk wajahnya beda banget ya, yang lainnya menimpali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!